Tamir Yadai sebagai Kepala Angkatan Darat Israel tiba-tiba mengundurkan diri. Selasa 3 September 2000, 24 militer Israel mengatakan keputusan itu diambil Yadai karena alasan pribadi. Pada saat staff umum sedang mengalami keadaan siaga tinggi. Pernyataan militer tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang pengunduran diri Yadai yang terjadi setelah ia menjabat selama 3 tahun. Langkah ini dianggap sebagai gempa bumi di staff umum, terutama karena ia sedang dipersiapkan untuk posisi wakil kepala staff. Situs web Israel wala melaporkan ia memberitahu kepala staff Hersi Halfi tentang niatnya untuk mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang. Menteri Keamanan Yoav Galan telah menyetujui permintaan tersebut menurut situs web tersebut. Pengunduran diri Yadai terjadi karena staff umum dalam keadaan siaga tinggi baru-baru ini karena perang yang sedang berlangsung. Diskusi mengenai kesepakatan pertukaran tahanan dan perubahan lain yang diantisipasi dalam staff umum. Menurut Radio Angkatan Darat Israel, Yadai diperkirakan akan mengajukan pencalonannya untuk jabatan penting dalam Angkatan Darat. Pengunduran dirinya terjadi saat Israel melanjutkan serangan dahsyatnya di jalur Gaza. Tentara Israel juga terlibat dalam pertukaran serangan lintas perbatasan setiap hari dengan kelompok Lebanon, Hezbollah. Terima kasih telah menonton!